Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi mengakui harga gabah petani turun di bawah harga pokok penjualan. Dan hal ini disebabkan oleh sulit terserapnya gabah petani yang turun kualitas akibat musim hujan. Ada pun saat berdialog dalam program Market Review, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimuso menilai bahwa permasalahan utama yakni kemampuan penggilingan Indonesia yang tidak mampu menyerap gabah basah petani. Alhasil harganya pun menjadi turun. Dan menurut Sutarto, 94 persen produksi beras di Indonesia mengandalkan penggilingan kecil dan rata-rata penggilingan tersebut tidak memiliki alat pengering gabah yang memadai sehingga memengaruhi harga gabah. Ada pun pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah tersebut untuk solusi jangka panjang dengan memberikan kredit murah pada penggilingan kecil untuk membeli mesin pengering. Kita ini bulog kan juga untuk membeli karena kualitas yang dihasilkan oleh penggilingan padi. Nah penggilingan padi kita itu 94 persennya atau sekitar 172 ribu dari 182 ribu penggilingan di Indonesia. 172 ribunya itu adalah penggilingan kecil yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Tidak memiliki pengering mesin, mesinnya sudah tertinggal. Itulah perlu revitalisasi. Nah pemerintah selama ini belum memberikan perhatian ke sana. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan yang mendasar mengenai perberasan, salah satunya juga harus menyelesaikan merevitalisasi penggilingan padi dan juga berkaitan tadi kalau HPP tentunya tadi Pak Andreas sudah menyampaikan ini juga kita... Terima kasih telah menonton!